Hai guys welcome back to Sharon Desila channel akhirnya aku bikin vlog lagi sekian lama purnama dan kali ini aku bikin vlog sendiri guys karena Matthew lagi kerja dan mungkin dari sebagian dari kalian tahu aku sudah berada di Inggris aku udah pindah ke Inggris dan aku di Inggris sudah sekitar 10 hari gitu loh dan aku baru selesai karantin aku dan ini aku pengen unboxing sesuatu sama kalian produk-produk Indonesia yang aku dapetin di Inggris kalian penasaran nggak itu apa Oke ayo kita unboxing sekarang aku akan ngomong panjang lebar karena aku udah so excited to open and this heavy bag guys nih so nih aku gunting aja ya karena nggak kok aku tuh orangnya nggak sabar guys gua bawa kayak ginian Oke ini udah buka jadi aku akan cantumkan harganya di rupiah oke dan yang nomor satu aku ada ini guys nih ada ini ini kerupuk ikan bawal putih nih di model kerupuknya seperti ini guys nah kan kalau kalian tahu tuh aku udah orang Palembang jadi aku tuh kebiasaan di Indonesia aku makan nasi sama kerupuk mau jadi kayak kebiasaan gitu loh guys cuma kalau di Indonesia tuh pastinya males ya goreng kerupuk sendiri dan biasanya tuh aku beli kerupuk yang udah jadi jadi nggak usah digoreng-goreng cuma disini aku pengen coba ini kerupuk bawal putih dan aku nggak pernah coba ini sebelumnya sih dan untuk ini aku cuma beli satu guys karena aku mau coba dulu enak apa enggak dan ini harganya tiga pound 80 sen guys Oke aku beli lagi kerupuk tapi yang ini kerupuk udang guys kerupuk udang jadi model kerupuknya tuh agak besar-besar gitu loh dan dan aku nggak beli satu aku beli dua aku beli dua kerupuk udang karena kalau kerupuk ikan yang tadi Matthew kurang suka karena menurut dia kerupuk ikannya tuh sedikit amis jadi dia kalau kerupuk udang dia suka jadi aku beli dua sengaja supaya enggak berantem soal kerupuk jadi kita ada stok banyak untuk harga kerupuk udang nih 16 pounds 60 sen oke jadi kalau ini satunya tuh sekitar satunya ini sekitar empat pounds next kita dapat lagi ya aku beli ini lontong ini aku beli dua lontong nih 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 lihat deh jadi isinya ini satu isinya sepak yang seperti 8 bungkus dan ini kayak mini mini gitu loh kayak apa ketupatnya mini gitu dan aku ini pertama kali juga sih aku beli ketupat aku nggak tahu mau bikin apa mungkin sete sama ketupat atau kita aku nggak tahu sih mau bikin apa cuma aku beli aja guys stop dan untuk harga ketupatnya sepatnya dua pounds next kita dapat lagi ya ini mungkin emm hartak harun aku karena untuk cari ini susah banget guys oke kita ambil sekarang satu dua tia hahaha ini guys sambal ABC extra pedas aku nggak beli satu botol aja kan tahu aku beli berapa botol oke satu satu dua 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 tiga tiga empat oh Tuhan lima aku membeli lima saus sambal ABC extra pedas dan karena di sini sih cuma aku doang sih yang makan sambal karena Matthew kurang suka sambal jadi cuma aku doang karena aku tuh pecinta sambal dan untuk harganya ini untuk harga sambal ABC nya ini aku beli lima botol tuh 11 pounds oke jadi kalau satunya itu sekitar 2,2 pence ini guys dan untuk kerasa sambal ABC nya sih ini sama aja sih kayak sambal ABC di Indonesia menurut aku pedasnya sama di nggak ada bedanya the best sambal ABC tuh the best banget untuk anak yang perantauan yang tinggal di luar negeri tuh yang kayak kok makan sambal ABC itu udah best banget hatak harun guys so kalau kalian yang tinggal di luar negeri kalian harus bikin sambal ABC next aku aku ada tanya oke ini aku ada beli bumbu pecel kayak gini guys ini lihat nggak sih oh kebalik nih aku ada bumbu pecel jadi untuk harga bumbu pecel ini ini bumbu ini bumbu pecelnya yang pedes ya guys nih satunya ini sekecil ini harganya 2,50 sen nih coba aku buka ya 2,50 sen wow lumayan ya guys oke ini selanjutnya mungkin di vlog-vlog sebelumnya tuh aku udah bilang ini makanan kesukaanku cuma emm disini lumayan mahal dan ini produknya bukan produk Indonesia sih guys cuma ini produk dari Belanda kalian penasaran nggak kalau kalian udah nonton vlog aku yang sebelumnya yang aku unboxing belanja dari Asian Store kalian masih tahu kamu tahu nggak apa? oke aku kan count now aduh agak sedikit gula oke tadaaa kalian tahu nih apa? petai guys karena aku tuh entah kenapa untuk cari petai ini lumayan susah karena kalau ke toko Asia pun dong tentu tuh ada petai dan untuk mendapatkan petai itu agak sedikit langka juga kayak aku bilang sebelumnya jadi ketika aku mau belanja perur-burur Indonesia yang aku beli sekarang ini aku sekalian beli petai nih nih karena orangnya tuh ada menjual petai jadi kayak sekalian jadi petainya ini petekan gitu loh sih guys nih kalian bisa lihat jadi petainya ini nih petainya kayak menurut aku ga untuk rasa petainya tuh sama aja sih kayak petai yang biasa aku makan di pasar baunya sih mungkin nggak sebau kayak petai yang dibeli di pasar ya kayak yang petai seger gitu nggak terlalu segitu baunya cuma lumayan masih ada baunya cuma menurut aku untuk rasanya sih 11-12 milik harga petai ini 7,60 cent untuk dua ini jadi untuk satunya harga petai ini ya aku untuk satu harga petai kaleng ini 3,60 cent dan ini beratnya sekitar 200 gram tuh untuk isinya sih lumayan banyak sih guys bisa berapa kali makan nih aku membeli tadaaa aku membeli harta karunis lagi ini mie goreng karena aku suka banget mie goreng gorengnya kayak gini gitu loh dan untuk harga mie goreng yang ini puluh mie goreng ini harganya 4 pounds 50 cent jadi oke lah nggak terlalu mahal ya kayaknya jadi untuk satunya ini empat puluh lima cent kayaknya mau ada sesuatu lagi cuma tuh di kulkas di dapur tunjukin kalian mungkin ke dapur aja ya karena emm ininya tuh di kulkas produknya oke wow terang banget dia harus dingin gitu loh kalian pernah serang nggak pak aku membeli tempe nih dia untuk tempenya kayak gini guys dan aku membeli dua tempe nih ada dua tempenya untuk harga tempenya nih empat pounds untuk dua tempe jadi dua ini empat pounds dan untuk satunya tuh jadi dua pounds dan kalau mie sih kurang suka tempe ya guys cuma aku sih yang suka dengan tempe dan aku mungkin akan masak tempe ini kayak tempe goreng tempe blado wuh nikmat jadi sekian dari vlog hari ini dan semoga kalian seneng dengan vlog kali ini guys sorry kalau vlognya agak sedikit berantakan dan maaf banget rumahnya lagi berantakan karena aku belum beres-beres jadi aku belum beres-beres abis ini belum subscribe yuk buruan subscribe temen-temen karena subscribe tuh gratis tidak bayar dan untuk kalian yang baru selamat datang di channel seron desila dan terimakasih untuk semuanya dan sampai jumpa di vlog selanjutnya bye bye